Intro Bantuan tunai dan natura dari Kementerian Sosial Republik Indonesia didistribusikan melalui kantor pos di Kabupaten Majalengka dengan pengawalan ketat dari TNI Polri Pemberian bantuan tunai dan natura ini ditujukan pada keluarga terdampak COVID-19 dengan jumlah rumah tangga sasaran atau RTS sebanyak 5.260 di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka Bantuan pangan non-tunai saat ini berupa sembako yang diberikan ke masyarakat diantaranya bahan pangan beras, terigu, telur, makanan kaleng, gula, mie instan, dan minyak goreng Pendistribusian bantuan pangan non-tunai akan berlangsung hingga Mei mendatang dengan melibatkan 100 personil Polri dan TNI Bagian dari kita mengamankan terhadap bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba ada khawatiran kecelakaan ataupun ada upaya-upaya blokade, sabotase, dan lain sebagainya Nah ini adalah peran kita selaku negara untuk hadir memberikan pengamanan dan peduli terhadap pelaksanaan distribusi bansos di lapangan Dari Majalengka, Jawa Barat Edwin Ruspendi, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.